Perubahan iklim akibat pemanasan global mulai terlihat beberapa tahun terakhir. Baru-baru ini, dunia sempat dikejutkan dengan penampakan sebuah bongkahan es raksasa yang hanya terdampak di Kanada, tepatnya di perairan Newfoundland. Fenomena ini dipercaya terjadi akibat pemanasan global yang semakin parah, sehingga banyak bongkahan es mencair di berbagai belahan dunia. Perubahan iklim membuat banyak hal mengejutkan yang tiba-tiba terjadi begitu saja. Sama halnya dengan penampakan bongkahan es yang tiba-tiba muncul di Kanada ini. Sebelumnya, memang ada beberapa bongkahan es yang sering muncul di perairan ini, yang dijeluki dengan lembah gunung es. Bentuknya pun berbeda-beda, bahkan ada yang bentuknya nyelene. Tapi sebelumnya, ukurannya tidaklah terlalu besar. Bongkahan es setinggi 50 meter yang baru-baru ini muncul termasuk ke dalam ukuran paling besar bongkahan es yang pernah muncul di sana. Biasanya, gunung es yang terdampak di Kanada berasal dari Greenland setiap tahunnya, dan frekuensinya juga mulai meningkat akibat pemanasan global. Pada tahun 2017, sebuah bongkahan es yang lebih mengerikan dari yang ada di Kanada juga sempat mengejutkan dunia. Es raksasa bernama A68 terpisah dan mulai hanyut ke arah perairan Atlantik Selatan dari Antartiga. Ini adalah salah satu bongkahan es terbesar di dunia yang hanyut kelawutan. Besarnya bahkan lebih dari Pulau Bali. Dikutip dari BBC, bongkahan es A68 memiliki luas 6.000 km persegi. Dan sedikit demi sedikit mulai mencair dengan membuang air lebih dari 1,5 miliar ton setiap harinya. Hal ini membuat para ilmuwan khawatir jika bongkahan es A68 bergerak menuju ke perairan hangat yang pastinya akan bertampak pada lingkungan. Salah satunya, mungkin akan menyebabkan permukaan air laut menjadi naik. Karena pada umumnya, bongkahan es adalah air yang masih mengeras. Sampai saat ini, ilmuwan terus memantau kondisi A68 yang telah mengalami pecahan menjadi beberapa bagian. Yang kabarnya, ukurannya semakin mengecil. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.